Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya dalam ibadah Setiap ibadah yang kami selenggarakan Kami bertemu dengan engkau Tuhan Dan kalau kami bertemu dengan engkau Engkau mengubahkan hidup kami lebih lagi Tuhan Biar sungguh melalui hidup kami Kendakmu yang jadi Tuhan Hari ini juga sama Tuhan Yesus Engkau semakin membawa kami masuk dalam kemuliaan Demi kemuliaanmu Sebab itu engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami Melalui rohmu yang kudus Impartasikan apa yang ada dalam hatimu ya Bapak Apa yang ada dalam pikiranmu ya Tuhan Yesus Kepada kami semuanya Sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku Shalom Kita ada di bulan merayakan hari kemerdekaan Indonesia Dan hanya bulan ini saja rasanya Gak aneh pakai baju merah putih Makanya saya merah putih saudara ya Karena saya mau bagikan topik tentang Indonesia Tentang kita punya beban hati untuk Indonesia Dan ini penting karena ini tugas kita bersama Kotbah yang kedua ini judulnya Stand in the gap for Indonesia Berdiri di tengah-tengah Mengantarai antara Tuhan dan bangsa ini Yang belum mengenal Tuhan Supaya bangsa ini diselamatkan Dan ini urusan kita semua Saya berkata begini saudara Karena saya baca Alkitab Kalau kita mau diberkati lebih lagi Maka kita harus konsen sama bangsa ini Kalau kita perusahaannya mau lebih maju lagi Gak hanya sampai level yang sekarang Maka saudara ini tanggung jawab saudara Dan saya untuk berdoa bagi bangsa ini Saudara stand in the gap for Indonesia Bukan tugas Pastor Timothy saja Bukan tugas pelayan jemaat saja Bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja Tugas semua orang percaya Dan percayalah apa yang saudara tabur Di dalam ketika kita mengantarai Tuhan Ketika kita mengangkat doa kita Justru kita yang diberkati Jadi perintah ini bukan perintah untuk memberikan beban bagi kita Tapi perintah ini Firman ini adalah Firman yang akan memberkati kita Dan Tuhan konsisten Muatan untuk stand in the gap ini Sudah ada di perjanjian lama Dan diteruskan lagi di perjanjian baru Perjanjian lama di dalam YSKL 22-30 Berkata seperti ini Saya bacakan firman ini Buat saudara-saudara semuanya Aku, aku Tuhan tentunya Mencari di tengah-tengah mereka Seorang yang hendak mendirikan tembok Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku Supaya jangan kumusnahkan Tapi kenyataannya sangat sedih sekali Tetapi aku tidak menemuinya Jadi Tuhan sendiri berinisiatif Dia cari orang Dia cari Saudara Tuhan gak bilang cari banyak-banyak Dia cari orang yang mau Jadi ini gak bicara masalah jumlah Ini gak bicara kita minoritas Gak bisa memberi dampak Tuhan bilang aku cari di tengah-tengah mereka Satu orang Ini seorang Yang hendak mendirikan tembok Atau mempertahankan negeri itu Supaya apa? Supaya jangan dimusnahkan Jadi artinya membela Stand in the gap itu untuk membela bangsa Nah saudara-saudara di perjanjian baru Ayat yang sering kita baca Kalau kita mau berdoa untuk bangsa Atau pemerintah Tuhan bilang begini Satu Timotius dua et satu Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan syukur Untuk semua orang Katakan bersama semua orang Termasuk orang-orang yang gak kita sukai Termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita Dan perintah Tuhan adalah Kasihilah termasuk musuhmu Nah saudara banyak orang yang berpotensi Untuk mencederai hati kita Orang-orang yang mendiskriminasikan kita Orang-orang yang ignore keberadaan kita Tapi Tuhan bilang Kasih Tuhan juga buat mereka Untuk raja-raja Untuk pemerintahan Untuk semua pembesar Untuk orang-orang yang berkuasa Agar kita dapat hidup tenang dan tentram Dalam segala kesalahan dan kehormatan Perintah untuk mendoakan itu Ternyata untuk memberkati Lanjutannya ayat tiga berkata seperti ini Itulah yang baik dan yang berkenan Kepada Allah juruselamat kita Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Kalau kita mau menjadi seperti The man after God's own heart Orang yang mengerjakan Yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Maka zaman ini Saudara harus terlibat berdoa bagi bangsa ini Karena Tuhan bilang Itulah yang berkenan kepada Allah Itu yang Tuhan sukai Sampai Tuhan mencari orang yang mempertahankan negeri Nah saudara-saudara saya khutbah begini Bukan karena ini Agustusan itu saya punya tema seperti ini Hidup saya Hidup saya dibangun oleh kasih Tuhan Hidup saya Kita semua di tempat ini ada Mempunyai pengharapan Karena Yesus mati bagi kita Tapi kita tahu Yesus tidak hanya mengasihi kita sendiri Yesus mengasihi saudara-saudara kita yang belum bertobat Yesus mengasihi pasangan kita Yang belum mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus mengasihi anak kita Yesus mengasihi orang tua kita Dan itu saya hidupi Bertahun-tahun dari sejak saya bertobat Saya stand in the gap for my family Papa mama saya punya empat orang anak Saya anak nomor dua Dari yang paling gak peduli akan Tuhan Yang paling jarang ke gereja Yang paling merasa bahwa tidak butuh Tuhan Saya diselamatkan waktu saya kuliah dulu di ITB Disitulah saya kenal bahwa Tuhan itu mengasihi Sampai mencari seseorang Saya merasa saya sudah dicari Tuhan Sejak SMA Di SMA itu sudah ada persekutuan Setiap kali diajak saya selalu nolak Untuk datang ke persekutuan Teman-teman saya sudah sungguh-sungguh Saya itu gak Pokoknya mengembalkan hati Gak mau Gak tembus di SMA Dikejar Tuhan di kuliah Kalau gak tembus di kuliah Tetap dikejar Tuhan Sampai nafas penghabisan Saudara lihat kalau tim kunjungan ke rumah sakit Itu kalau orang sudah koma Apa indera pendengaran Apa indera terakhir yang diambil dari seseorang Pendengaran Mata udah mulai gak lihat Makanya suster datang dibilang Seperti malekat mau menjemput gitu ya Mata mulai kabur Tapi telinga Sampai detik terakhir Masih bisa dengar dengan jelas Orang yang koma Saudara bilang Tuhan Yesus mengasihi air Matanya bisa netes Dia gak bisa respon Dia gak bisa ngomong Telinganya dengar Kenapa telinga terakhir Tuhan izinkan Berhenti berfungsi Karena Tuhan mau Begitu dia mengasihi setiap orang Sampai detik terakhir Seperti penjahat yang disamping Tuhan Yesus Dengar kabar keselamatan Dia respon Dia diselamatkan Itu artinya apa Saudara Apa yang kita tangkap dari situ Tuhan sayang sama semua orang Saya mulai berdoa Saudara Saya stand in the gap for my family Karena dari empat bersaudara Plus papa mama Enak orang Saya pertama bertobat Saya pertama lahir baru Saya doa Terus karena saya baca Kisah para rasul berkata Satu orang bertobat Seisi rumah diselamatkan Itu gak langsung Kayak dari surga gitu Satu selamat Langsung jaminannya semua diselamatkan Enggak begitu Saudara Saudara harus stand in the gap for your family Makin didoakan Biasanya makin parah Kelakuannya Tapi apa yang harus kita lakukan Karena Tuhan cari Loh Kan sudah cukup pengorbanan Tuhan Yesus Apakah tidak cukup pengorbanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang Tapi yang membuat Tuhan tidak bisa menjangkau Bukan karena tangannya kurang panjang Yang membuat telinganya gak bisa dengar Bukan karena telinganya pendek Tapi kejahatan Dosa-dosa yang dilakukan Membuat sepertinya ada yang menahan Tapi ketika seseorang itu stand in the gap Berdiri Berdiri di tengah-tengah Membela Tuhan selamatkan bangsaku Tuhan selamatkan papaku Tuhan selamatkan mamaku Tuhan selamatkan anakku Itu Saudara Seperti mengingatkan Tuhan terus Supaya amarahnya itu seperti diredakan Begitu Saudara ya Nah Saudara Saudara perlu stand in the gap Dan Alkitab banyak mencatat orang-orang yang stand in the gap Abraham itu stand in the gap Tuhan bagaimana kalau 50 ada di Sodom Itu stand in the gap Tawar-menawar kan sama Tuhan Oke kata Tuhan Kenapa Tuhan bilang oke Karena dia sangat mengasihi Dia mau Sodom dan Gomorrah juga diselamatkan 45 turun 5 Oke kata Tuhan 40 oke 30 oke 6 kali 20 oke Terakhir dia pikir Gak mungkin tidak ada 10 orang-orang percaya 10 Tuhan oke Habis itu dia berhenti Saya percaya kalau dia terus turun nih Sampai tinggal lot aja Satu Tuhan Tuhan pun mengasihi satu 100 ekor domba 99 baik-baik saja Satu ekor domba tersesat Gembala yang baik Tetap mencari domba yang tersesat Itu artinya stand in the gap itu begitu Saudara Berjuang Nah Saudara lihat Musa juga sama Firman Tuhan berkata Makanya tadi Tuhan katakan Tuhan cari seseorang Kenapa seseorang A man can make a difference Hidup Saudara bisa membuat perbedaan Di lingkungan tempat Saudara tinggal Melalui apa? Doa kita Melalui apa yang kita naikkan kepada dua Waktu kita stand in the gap Keberadaan Saudara di tengah-tengah keluarga Bisa membuat keluarga berubah Termasuk Keberadaan kita hari ini Gereja Tuhan ada di bangsa ini Yang mengerti harus stand in the gap bagi Indonesia Indonesia pun akan berubah Saya optimis Saudara Saya optimis Di tengah segala keburukan yang kita dengar Situasi yang terjadi Pasti ada aja Tau yang buruk kan Yang gak mengenakan telinga Saya optimis Kenapa saya optimis? Karena saya tahu Yesus mengasih bangsa ini Mas Musa 163 berkata Maka ia Mengatakan Hendak memusnahkan mereka Kalau Musa Orang pilihannya Tidak mengetengahi Tidak stand in the gap Di hadapan Tuhan Untuk menyurutkan amarahnya Sehingga ia Tidak memusnahkan mereka Saudara-saudara Musa itu stand in the gap Kenapa Saudara? Karena dia ngerti hati Tuhan Dia bilang begini Tuhan Jangan musnahkan mereka Kalau perlu Coret namaku Dari kitab kehidupan Saya punya teman Begitu besarnya dia Hatinya mau doakan Papahnya yang belum bertobat Ngikutin Musa loh Saudara Saya dengar aja jantungan Jadi waktu dia doa gitu Karena gak tobat-tobat di papahnya Dia bilang begitu Dia baca ayat firman ini Saudara Dia bilang Tuhan Selamatkan papaku Kalau enggak Coret Namaku dari kitab kehidupan Itu bukan masalah gagah-gagahan Ngomong gitu harus kenal hati Tuhan Ngomong begitu harus kenal hati Tuhan Kenapa Musa ngomong begitu? Apa dia memilih terpisah dari Tuhan? Kan tidak ada hidup yang lebih berbahagia Daripada bersama Tuhan selama-lamanya Kenapa Musa berani? Bukan gagah-gagahan Saudara Dia tahu hati Tuhan Tuhan itu lebih peduli kehidupan daripada kematian Karena keinginannya adalah semua orang diselamatkan Itu poin pertama yang Tuhan mau Tuhan mau menyelamatkan semua orang Makanya Musa berani ngomong begitu Saudaraku Dia mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel YSK 33.11 berkata begini Ini isi hati Tuhan Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu Dari kelakuannya supaya hidup Bertobatlah Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu Mengapa kamu akan mati? Itu hati Tuhan Untuk orang-orang yang kita doakan yang gak mau bertobat Hati Tuhan itu seperti ini Aku itu bukan Tuhan yang sedikit Karena kalau kita baca Kalau tidak ada yang berdiri Kumus Kayaknya kan Tuhan itu pemarah gitu Kayak bawa tepokan lalat gitu Lu bukan Saudara Tuhan itu bilang walaupun terpaksa Akibat dosa pasti maut Akibat dosa pasti ada hukuman Tapi kalau ditanya hati Tuhan Kenapa kamu harus mati? Kenapa kamu gak diselamatkan? Karena Musa ngerti hati Tuhan ini Makanya dia berani ngomong Jadi dia tahu Tuhan gak mungkin Hapus namanya dari kitab kehidupan Gak mungkin Kenapa? Karena Tuhan itu sangat sayang sama Israel Bagian dia adalah ditemukan oleh Tuhan Di antara sekian banyak orang Aku berdiri Tuhan Aku bela bangsa Saudara Waktu saya bertobat pertama kali itu bukan pilihan populer Karena Melihat kebatian ala-ala karismatik Zaman dulu itu masih aneh ya Ibadah pakai full band itu udah kayak sesat ya Apalagi pakai drum Kalau perlu Itu akustik semua begitu ya Saudara ya Oh baptis lagi Wah Bisa disalibkan Saudara Tapi karena saya mengetik kuasa Daripada doa Tuhan mencari seseorang di tengah Saya mulai doa buat papa mama saya Gak ada yang tobat Belum ada Terus saya naikkan doa Kalau saya pulang rumah orang tua saya di Medan Saya ngumpet-ngumpet Saudara Cari tempat yang gak bisa ditemukan Saya bersyafat Saya sujud di kaki Tuhan Saya nangis ya orang tua saya Nanti Kenyataannya apa? Setiap akhir tahun Papa saya itu selalu bikin pengakuan dosa Papa saya itu suka marah-marah Jadi makanya saya Waktu itu belum populer sekolah ke luar negeri Saya kuliah itu dulu orang Biasanya kalau tinggal di Medan ya di Medan Kenapa saya pilih Saya orangnya penakut Saudara Kenapa saya pilih Saya pergi keluar ke Jawa Waktu itu di Bandung Karena saya merasa Kalau tinggal di rumah It's like a hell Setiap kali papa saya marah sama mama saya Mama saya marah sama anak Kita gak ada salah apa-apa dimarahin Nanti anak malahin mbak Ada dogi di rumah anjing ditendang sama Jadi kayak siklus gitu ya Kemarahan aja Ketakutan Kalau saya pulang kuliah Libur semester biasanya bisa 6 bulan sekali Saya minta 1 tahun sekali Karena saya gak tahan pulang Kalau pulang udah sampai Bandara Polonia Waktu itu masih di Medan Polonia Baru nyampe ini baru turun dari persaud Jantung saya udah gak normal Detaknya Makin lihat pagar rumah Makin gak normal Kenapa? Sebentar lagi Aku akan mendengarkan Aku akan mengalami Hal-hal yang gak enak Hatiku tersakiti Saudara Tapi saat seseorang Mulai belajar Mendoakan Tuhan beresin hatinya dulu Lepaskan pengampunan Dan saya tahu Papa saya ini udah dicari Tuhan lama Walaupun bolak-balik itu Setiap bulan Bulan 12 Mau pergantian tahun Jam 00 Itu Papa janji Papa gak akan Marah-marah lagi Menyakiti hati istri dan anak Sampai jam 00 Lewat 00 01 udah berubah Marah lagi dia Lupa dia sama janjinya Seolah-olah janjinya hanya sampai 00.00 Jadi artinya kita merasa Ah percuma lah Ke gereja juga gak ada perubahan Nah saudara Saya mulai bersyapaan Saya mulai bersyapaan Mana mungkin anak Nginjilin orang tua Mau ngomong apa kamu Papa sudah makan asam Garam kehidupan Kamu masih asnya doang Belum asam aja Belum masih as Mau ngajarin orang tua Gak mungkin Dan saya belajar hormat Sama orang tua saya Apa yang saya lakukan Doa Apalagi kalau sampai ngeliat doa sujud Oh bisa ditendang Saudara Lumpet-lumpet Di balik tempat tidur Yang gak mungkin ditemukan Karena ada sedikit gang kecilnya gitu ya Airnya dikit Udah disitu saya doa sujud Tuhan Dan Tuhan bukan hanya mengasihi keluarga kita Tuhan mengasihi lingkungan kita Tuhan mengasihi bangsa ini Saya pikir saya dikasih lagu untuk Indonesia itu karena itu saudara Bukan karena orang hebat Hanya satu ada modalnya Belas kasihan jiwa-jiwa Waktu saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi termasuk papa saya gak bertobat Udah berkali-kali dikasih kesempatan Naik mobil Terbalik mobilnya Terbalik kayak di film-film itu yang kepalanya udah di bawah Gak meninggal Pulang Ngantuk mobil nyosor masuk ke truk Itunya mulut mobilnya muncungnya masuk ke truk Sedikit lagi udah dia juga masuk Cuma bilang Gak tobat Sakit parah levernya parah Udah mau meninggal Kami udah nangis-nangis Perutnya udah buncit Saya pikir udahlah Udah habis nih papa saya Mau dibawa ke Singapura Harus datangkan dokter kan Kalau sudah begini Harus sembilan seat ini Dikosongkan nih Kalau udah gak berdaya Datang satu dokter Itu zaman jadul saudaranya Dua flight SQ sama Garuda Salah satu dokter udah datang Gak boleh berangkat Terlalu parah Nanti mati di pesawat ini Urusan Gak boleh berangkat saudara Kalau dibilang gak boleh berangkat Dimana mau berobat Mau dibilang Singapura canggih Eh Begitu dokter satu lagi Mau datang Mati lampu Seluruh rumah sakit Jenset gak nyala Makanya jangan suka mengeluh Kalau orang yang mengeluh Apa ini rumah sakit Kita sudah bayar mahal-mahal Jenset gak nyala lagi Jadi cuma pake lilin Penerangan cuma pake lilin Di kamar VIP Soalnya cuma pake lilin Begitu dokter mau datang Mama saya tumpukin Bantal-bantal di perut papa saya Jadi keliatannya bukan Bukan puritnya buncit Karena lever saudara Tapi seolah-olah Badannya memang besar Ditutup pake selimut Gitu saudara Penerangan remang-remang Datang dokter Gak periksa lagi Lihat tidur kan Berangkat Berangkat Dua minggu Saya nangis Kayaknya udah gak mungkin Diselamatkan nih papa saya Secara jasmani Dan secara rohani Dua minggu di Singapura Pulang Ngelenggang Ngelenggang Sehat Apa yang terjadi Apa yang terjadi Yesus menolong aku Yesus menyembuhkan aku Berapa lama Sebulan Saja Sesudah itu Waktu datang Pak Saya dengar Bapak sudah disembuhkan Ya itulah memang Dokter Indonesia ini Dibanding dokter Singapura Salah diagnosa Men Salah diagnosa Disini gak benar Jadi udah bukan Tuhan lagi Habis itu Kembali lagi Ke hidupnya yang lama Gak bertobat Tapi saya kepengen Saudara Saya bilang Tuhan apapun Aku lakukan Keluarga aku Diselamatkan Suatu ketika Ada penginjilan Dari gereja kami Dari yayasan pemuda Mahasiswa yang saya ikutin Ke Sumatera Mahasiswa-mahasiswa Yang mau mendonasi Yang mahasiswa itu kan Duitnya gak banyak Saudara ya Kan hanya berdasarkan Kiriman orang tua Udah-udah dipasin Supaya gak macam-macam Dipasin Uang sekolah Apa semua Udah makan Uang bulanan Udah gak boleh lebih Lebih nanti jadi Dugem-dugem Nah Saya gak punya uang Untuk memberi Penginjilan Lintas Sumatera Tapi itu Jatahnya saya pulang Saya pulang Pasti naik Garuda Saudara Pesawat Anak manja Gak kenal Khususan hidup Tuhan Kau mengasih Setiap jiwa yang ada Di sepanjang Aku pengen Ngasih Tuhan Tapi gak pun Sebenarnya saya bilang Tiket Pesawat saya tukar Saudara Saya minta izin Sama papa saya Pak aku pulang Naik pesawat Lalu kamu pulang Naik apa Aku naik bus Gak pernah seumur-umur Saudara Seumur-umur saya Gak pernah naik bus Lintas Sumatera Yang jalannya Mengerikan itu Saudara Ngapain kamu naik bus Saya cita sama papa saya Aku pengen Mendonasi Penginjilan Pak Supaya jiwa-jiwa Diselamatkan Jadi Tak tukar Sisanya Tak kasih buat Penginjilan Aku naik bus Papa saya terakhir Saya dengar Belakangan saya dengar Dari mama saya Anak kita ini kok udah berubah Kita sekolah kan di ITB Buat jadi engineer Kok kayaknya jadi calon pendeta Saudara Saya tiga malam Empat hari di jalan Saya punya partner Sama-sama udah janjian Mau berangkat Temen saya wanita Karena sama-sama Takut kan sendiri Saudara Karena itu tiga malam Saudara pengen terjadi Last minute Dia cancel Oh Tuhan Yesus Saya duduk Saya duduk udah taruh Paling depan Supaya goncangannya Gak terlalu terasa Kan saudara Di depan Cancel dia saudara Padahal saya udah dibilang Selama perjalanan Jangan coba-coba masuk toilet Yang di jalan-jalanan itu Itu ada lubangnya Bisa diintip Jadi sepanjang Tiga malam Saya gak mandi Saudara Pokoknya ketakutan Dan sepanjang Tiga malam itu Saya habis digangguin Sama keneknya saudara Karena keneknya Duduknya depan Depan samping saya kosong Aduh saudara Saya menderita sekali Tapi Jiwa-jiwa Tuhan Sampai di Medan Papa saya bilang gini Dia gak tega Ngomong sama saya Waktu dia peluk saya Koko saya Jemput saya di terminal Aku lihat anakku itu Baunya minta ampun Tiga malam gak mandi Saudara Rambutnya lepek Tapi dia tahu Saya ini orang penakut Kenapa dia mau sampai Mau sacrifice Seperti itu Anak yang tahunya manja Tahunya kenyamanan Kenapa dia mau mulai goyang Hati Papa saya mulai goyang Akhir kali saya pulang lagi Saudara ke Medan Jiwa-jiwa Papa ku selamatkan Bukan makin bagus Makin gak bagus Selamatkan Saya lihat toko buku Emanuel ada foto Yesus Tulisannya bagus Yesus Kepala keluarga ku Supaya Bapak saya selalu baca Saudara Yesus Kepala keluarga ku Saya beli Padahal itu murah sekali Papa saya penggemar Lukisan bagus Harga Lasapernya juga Itu mahal Saudara Yang pakai lampu Aduh kristal-kristal Saudara Saya bawa kayu doang Nenteng gini Saudara Begitu Papa Mama saya Papa saya janda Papa saya sudah meninggal Kan harus dikurangi Dia pindah ke rumah yang lebih kecil Dia hanya pilih barang-barang yang terbaik Satu yang dibawanya Lukisan Yesus yang murahan yang saya bawa Karena itu mempertobatkan orang tua saya Terakhir kali saya dapat kabar Saya lagi pelayanan Papa saya sakit keras Saya nangis Sepanjang perjalanan dari Bandung Sampai ke Medan Saya nangis Tuhan Jangan ambil nyawa papaku ini Jangan ambil Tuhan Sebelum dia dengar kabar keselamatan Dan mengaku Yesus Aku berdiri Di antara engkau dan papaku Selamatkan Pas saya nyampe Udah ada tenda Papa saya udah terbujur kaku Saya nangis Saya nangis bukan karena takut masa depan Saya nangis karena saya pikir Papa saya gak selamat Tapi kemudian mama saya saksi Di detik-detik terakhir Ada orang yang datang nginjil sama dia Dia tobat Saudara Dia bilang Yesus Kristus adalah Tuhan Sakitku ini teramat sakit Tapi pengorbanan Yesus Di kayu salib Menepi salib Satu persatu Adik saya bertobat Sekarang kami semua jadi hamba Tuhan Keluarga besar kami mencintai Tuhan Kenapa Saudara Ada orang yang stand in the gap Koko saya terakhir 25 tahun 25 tahun didoakan gak berubah 25 tahun Saudara Bagaimana kalau Saudara give up di tengah-tengahnya Padahal dia membutuhkan doa kita Dia membutuhkan ada orang yang berani ngomong di depan Tuhan Seperti Musa Kenapa? Gak mungkin Tuhan coret Musa Gak mungkin Karena dia juga mengasih Tapi Musa berani ngomong seperti itu Karena dia tahu Kasih Yesus Besar Atas bangsa Israel Saudara-saudara Kukasih Tuhan juga besar Atas Indonesia Tuhan gak cari jumlah Tuhan hanya cari orang yang mau Saudara Saya semakin mengerti Bangsa ini lahir Ini bangsa ini Namanya Indonesia Ini hati Tuhan Hati Tuhan Saudara Tadi pagi kita bahas tentang Wager Rudolf Supratman Wager Rudolf Supratman itu Bukan pemusik yang memang dari old Sudah suka musik Bukan Dia hanya seorang yang Di usia mudanya itu punya nasionalisme Dia tulis lagu tentang Indonesia Bahkan dia meninggal 17 Agustus 7 tahun sebelum Indonesia merdeka Tapi di dalam hatinya itu loh Saudara Indonesia Bukan Hindia Belanda Bukan Indonesia merdeka Indonesia satu bangsa Indonesia subur Indonesia bersatu Indonesia bahagia Semua isi hati Tuhan ada Di kata-kata yang daripada lagu yang dia tulis Gak sempat dia lihat Dikumandangkan di 17 Agustus 1945 Tapi Tuhan bilang gini Aku bukan cari orang yang hebat Aku bukan cari jumlah Satu aja punya hati untuk Indonesia Satu aja punya hati untuk Indonesia Aku akan impartasikan isi hati Makanya Saudara Kalau sekarang nyanyi lagu Indonesia Raya Jangan setengah hati Itu kesempatan Saudara Speak Blessing buat Indonesia Dan dia katakan bahkan di dalam awalnya itu bukan Indonesia Raya Bukan merdeka loh Saudara Tapi apa? Mulia 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 Jadi naskah awal Nah lagu saya juga banyak dirubah-rubah Saudara Tapi naskah awal itu artinya Tuhan taruh dalam hati orang itu Naskah awalnya Saudara baca nanti Wikipedia Lengkap tiga stanza Tiga bagian lagu Indonesia Raya Itu semua apa? Bicara blessing Tuhan atas Indonesia Blessing Tuhan atas Indonesia Sesudah saya mengerti hati Tuhan itu Saudara Maka setiap kali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Lagu kebangsaan Bangsa ini bersatu karena Tuhan yang satukan Bahkan negara yang satu-satunya pernah terjadi Seluruh mujizat di perjanjian batu di kota Soe Nggak ada negara mau di Amerika, mau di Korea, di mana Nggak pernah terjadi Yang mujizat di jaman perjanjian baru yang kita baca Yang Petrus berjalan di atas air Air menjadi anggur Itu terjadi di Soe di Nusa Tenggara Timur Hari-hari ini kalau udah Agustan gini banyak yang kesana Kenapa itu terjadi? G30 SPKI lagi melanda Indonesia Tuhan lagi beri kekuatan untuk bangsa ini Saya ingat sekali waktu kami mahasiswa Malam-malam doa semaleman Jadi dari dulu gitu di pelayanan saya Doa semaleman, doa keliling, doain Indonesia Doa semaleman, doa keliling, doain Indonesia Dari belum terjadi apa-apa Percaya bahwa kalau kita berdoa Sesuatu yang besar pasti terjadi Eh tengah malam lagi doa semaleman Disuruh perjamuan, nggak siap Ada roti tawar Padahal roti tawar kan roti beragi Tapi nggak ada jadi roti tawar yang sobek-sobek Habis itu nggak ada anggur kan Roti dan anggur toh Kita ingat di kota Soe air menjadi anggur Jadi air putih taruh di tengah-tengah saudara Dalam nama Yesus kami berdoa Air ini jadi anggur Saya nggak berani buka mata Setelah waktu dibagi Semua orang merem Karena imannya memang air jadi anggur Tapi penasaran Pas diminum tetap air putih Jadi artinya apa saudara? Yang terjadi di Soe itu spektakuler Saya percaya benar yang didapatkan Pak Niko Api pentakosta ketiga Ini nanti mau kembali ke Israel lagi Saudara api kegerakan Ini tempatnya saudara Tapi tidak terjadi sedemikian saja Saudara dan saya harus stand in the gap for Indonesia Yang mengerti katakan Amen Suatu ketika saya lagi nangis-nangis untuk Indonesia Saya nangis lagu Hati ku rindu Saya nangis lagu itu saudara Itu dapatnya dari Tuhan Nggak bikin-bikin sendiri Kenapa? Lagi doa untuk Indonesia 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 Lawat Terus saya merasa beban saya itu besar Ternyata ada yang harus dilurusin sama Tuhan Saya pikir saya lebih terbeban daripada Tuhan Kan orang sering gitu kalau berdoa kan Kayaknya dia yang ngatur Tuhan gitu loh buat mujizat Padahal kita berdoa sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan Bukan karena kita berdoa maka itu terjadi Kita stand in the gap bukan karena kita stand in the gap Makanya orang tua kita diselamatkan Tapi karena sudah ada firmannya Kalau kau stand in the gap Maka lurkaku surut Kasih karunia aku bisa limpah dirasakan orang itu Saudara saya lagi doain Indonesia Tuhan Indonesia Kemudian lagi doa begitu Terus Tuhan ngomong Kau pikir kamu yang lebih rindu Terjadi kegerakan atas Indonesia Aku yang lebih rindu Makanya saudara harus ngerti hati Tuhan ini Kalau saudara pikir saudara lebih rindu Maka hati saudara masih gampang digoncang-gancang Begitu saudara merasa dirugikan oleh peraturan-peraturan yang ada Begitu saudara merasa dirugikan di dalam bisnis Begitu saudara merasakan tidak ada kesempatan Hati saudara masih bisa berubah Tapi kalau hati Tuhan itu unconditional love Tidak bisa rubah Anaknya saja diberi Jadi harus fondasinya itu hati Tuhan Tuhan sayang sama Indonesia Maka aku sayang Indonesia Saya suruh buka Yunus Langsung aja kita ke ayat Yunus ya Yunus 4 ayat 11 Saya disuruh baca ini Karena Yunus ini orang yang disuruh pergi ke Niniwe Marah dia kan Saudara tau Niniwe? Niniwe ini negara Syria Saudara kalau ingat Syria Ingat apa? Ya pusatlah segala sesuatu itu saudara ya Disuruh ke Niniwe Dari zaman Yunus kejamnya udah minta ampun Disuruh ke Niniwe Mana mau dia saudara? Melarikan diri Kenapa Tuhan mesti mengasih orang itu? Orang yang kejam itu Yang kalau datang ke satu negara itu kejamannya luar biasa Kenapa aku harus beritakan kasih setia Tuhan disana? Karena Tuhan juga sayang sama Niniwe Artinya saya mau bilang sama saudara Tuhan itu sayang sama ISIS Tuhan sayang sama teroris Saudara jangan jadi empet Sakit hati Terus gak mau doain Yang rugi saudara sendiri nanti Yang rugi saya sendiri Tidak akan terjadi kegerakan yang besar atas Indonesia Kasih Tuhan harus melanda Indonesia Saya baca ayat ini saudara Bagaimana tidak aku akan sayang Jadi ini cerita yang ngambek nih Jadi waktu dia beritakan Sudah keluar dari perut ikan besar Dia beritakan Satu Niniwe bertobat Murka Tuhan gak jadi surut Ngambek dia saudara Marah sama Tuhan Waktu dia marah sama Tuhan Tuhan ngomong Yunus 4 S11 Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan Dari tangan kiri dengan ternak yang banyak How can I not love Niniwe How can I not love Niniwe Terus Tuhan bilang sama saya How can I not love Indonesia Saya baca jadi berubah Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Indonesia Bangsa yang besar itu Bangsa yang berpenduduk lebih dari ratusan juta jiwa Yang semuanya tak tahu Membedakan tangan kanan dari tangan kita Begitu saya baca akhir ini saudara Akhir mata saya tumpah Nonton film Korea kalah Kasur saya basah Idenya langsung ngalir Saya tulis lagu ini saudara Langsung itu album berikutnya Pak Weler ini direkam Tapi gak terlalu dinyanyikan orang Karena orang mungkin bingung kok aneh kata-katanya Padahal saya ambilnya benar-benar dari sini saudara Saudara cukup lihat ayat ini Maka saya akan nyanyikan buat saudara Bagaimana tidak Tuhan kan sayang Pada Indonesia bangsa yang besar Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini Yang menantikan keselamatan daripadamu Bagaimana tidak Tuhan kan sayang Bagaimana tidak Tuhan kan sayang Pada Indonesia bangsa yang besar Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini Yang menantikan keselamatan daripadamu Kau terlebih rindu Kau terlebih rindu Kau terlebih rindu Kau terlebih rindu Untuk tegakkan kebenaranmu Kemuliaanmu di atas Indonesia Tuhan itu lebih sayang sama Indonesia Makanya pegang hati Tuhan Minggu depan besok bulan depan kita bisa kecewa Bisa kecewa sama pemerintah Ganjir-genap aja sudah bikin pusing Tapi kalau kita pegang hati Tuhan Tuhan bilang bagaimana aku tidak sayang sama Indonesia Karena aku lihat jiwa-jiwa Yang bisa membuat surga bersuka cita itu jiwa-jiwa Satu jiwa diselamatkan itu meaningful buat kerajaan surga Seorang hambanya di Surabaya berkata Berkat paling rendah Tingkatan berkat yang paling rendah Yang bisa saudara terima itu kekayaan Itu paling rendah Kesehatan masih di atas Karena harta gak berguna kalau kita gak sehat Berkat paling rendah Yang dikejar oleh orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan itu kekayaan Tapi berkat yang paling tinggi Yang bisa Tuhan berikan atas manusia itu Keselamatan Dan Tuhan mau Bapak mau Keselamatan menjadi milik bangsa kita Miliki hati Tuhan Maka saudara tidak akan pernah Tidak akan bela Indonesia Saya waktu angkat pujian ini Saya kalau nyanyi saya nangis Saya bilang Tuhan beri aku hati untuk Indonesia lebih lagi Eh teman-teman saya gak bisa tangkap saudara Suatu ketika mereka nyanyi lagu ini saudara ngumpul Bagaimana tidak Tuhan kan sayang Masihkah kau ingat sayang Hujan rintik-rintik Sayang Dia menunggumu Karena gak ngerti hati Tuhan Diketawa-ketawain Tapi kalau saudara ngerti hati Tuhan How can I not love Indonesia How can I not love Indonesia Saudara-saudaraku Kenapa Tuhan suruh kita bersyafaan Karena Tuhan mau berkati kehidupan rohani kita Kehidupan rohani kita Akan menentukan kehidupan bangsa ini Kereja itu penjaga bangsa saudara Firman Tuhan katakan apa saudara Waktu kita naikkan perumahanan doa syafa dan ucapan syukur Untuk raja-raja penguasa pemerintah Supaya kita dapat hidup tenang tentram dalam segala kesalahan kehormatan Saudara-saudara berdoa Jangan nuntut pemerintah Kita doa supaya Tuhan menguasai pemerintah kita Diberikan keleluasan untuk beribadah Kita doa supaya kita Kalau kita doa buat bangsa kita Bangsa kita dijama Saudara dan saya bisa leluasa beribadah Kenapa kita harus leluasa beribadah Supaya Tuhan bisa berkati bangsa kita lebih lagi Saudara-saudara lihat semua negara yang menolak kekristianan Kering Lihat di Afrika Lihat di mana-mana Yang tidak ada kesempatan mengenal nama Yesus Pasti kering Semua negara yang mengenal nama Tuhan Majunya luar biasa Tadi kita berdoa bilang shalom itu tugas kita Yerime 29.7 berkata Usahakanlah shalom kota kemana kamu aku buang Usahakanlah shalom di mana kota kita berada Di Jakarta, negeri kita Indonesia Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Sebab shalomnya itu shalom kita Kenapa kita stand in the gap for Indonesia Kenapa kita seurusan sama Indonesia Karena kalau dia shalom kita juga shalom Karena kalau negara kita damai Negara kita sejahtera Kita bisa aman Kita bisa tentram beribadah Kenapa kita tentram beribadah Karena waktu kita tentram Kita bisa menaikkan doa lebih lagi Bangsa kita diberkati Tuhan Saudara-saudara Siapapun yang terpilih pilkada kita Boleh punya favorit Amen Siapapun yang terpilih dalam pemilihan presiden Itu tugas saudara berdoa sebelumnya Jangan sudah terpilih Tuhan kudeta dia Tuhan Tidak boleh Tugas kita sebelumnya Doa dan sesudahnya Supaya yang terpilih Itu benar-benar jadi alatnya Tuhan Saudara lihat Kalau kita percaya Yesus Tuhan Kalau yang kita pilih Yang kita merasa Kalau dia jadi kepala Kalau dia menjadi yang di atas Menjadi pimpinan Maka hidup kita sejahtera Saudara salah besar Berarti saudara bilang Dia hanya Tuhan Kalau orang-orang favorit kita memerintah No Mau siapapun dia Bahkan orang yang paling kejam sekalipun Seperti Nebukadnezar dan Raja Kores Yang penting itu bukan orangnya Yang penting Tuhan yang kita sembah di atasnya Pemerintah itu hamba Tuhan Orang Kristen itu harus ngerti firman Saudara lihat Pemerintah itu hamba alam Untuk kebaikan kita Nebukadnezar Yang kejamnya luar biasa Yang tega buat dapur api Yang tega membawakan hamba-hamba Tuhan Di Gua Singa Apa yang Tuhan bilang tentang Nebukadnezar Yeremia 25.9 Dalam-dalam Yeremia yang lain Yang dikatakan Nebukadnezar Raja Babel Hambaku Pemerintah Indonesia Hambaku Termasuk yang belum benar Saudara Banyak yang lebih Nebukadnezar lebih parah lagi Apa yang Tuhan katakan Waktu Kores Yesaya 43.1 Firmanku kepada orang yang kuurapi Kores itu Tuhan bilang Tuhan kuurapi Darius Tuhan bilang Sirus Tuhan bilang Gembalaku Artinya apa Tuhan gak pernah lihat Orang itu siapa Tapi kalau itu sudah dipilih Tuhan Artinya apa Tuhan campur tangan Hati Raja Seperti batang air Di tangan Tuhan Bahkan yang kelihatannya pun tidak baik Percayalah Tuhan bisa mengubah itu Jadi kebaikan Tepuk tangan Tuhan Yesus Siapa yang terpilih Saudara sedukung Eh waktu yang kesukaan kita terpilih Waktu doa syafat Kita sebut namanya Waktu yang kita sukai Yang tidak kita sukai terpilih Gak pernah lagi disebut namanya Harusnya makin disebut Saudara ya Amin Kenapa kita mau berkati Supaya Tuhan itu Mencelikan matanya Tuhan itu seperti Tuhan Seperti Ngedrill Ngedrack Nibukadnezar Sampai Raja Kores Itu saudaraku Itu mengizinkan orang Israel Kembali ke tanah perjanjian Dibekalin untuk bangun Rumah Tuhan Saya percaya satu saat Saudara bilang kita susah beribadah Suatu saat Itu akan terjadi Ayo bangun Mau dimana silahkan Bangun bangun Kurang uang Ayo ayo Diberi 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 Didonasikan Dibantu Akan terjadi karena itu Firman Tuhan sudah kasih contoh Tapi kalau kita komplain Terus Tidak terjadi Kita mematahkan Apa yang mau Tuhan buat Bagi negeri Nah saudara yang ketiga Yang terakhir Tuhan mau memulihkan negeri Jadi stand in the gap dulu Karena Tuhan mau diselamat Mengelamatkan semua orang Dan kenapa harus berdoa Itu adalah Supaya Supaya Kita bisa ibadah Dengan tentram Karena shalom kota itu Shalom kita Dan terakhir Karena Tuhan mau pulihkan Negeri kita Saudara mau lihat Indonesia Menjadi bangsa yang besar Mulai dari kereja Tuhan loh saudara Mulai dari kita Speak blessing for our country Saudara dua tawari tujuh Dan umatku yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Mencari wajahku Berbalik dari jalan-jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta Memulihkan negeri mereka Setiap kali Gereja Tuhan Stand in the gap Pasti ada perkara besar terjadi Walaupun mungkin gak langsung saudara lihat Tapi sudah ada histori Yang membuktikan Negara tanpa Tuhan Dan negara dengan Tuhan Gampang Mengcompare Karena sedang terjadi hari-hari Saudara tahu Zaman kegerakan 1910 Kalau sekarang kita merasa Bahwa Indonesia ini bangsa yang besar Bahwa kegerakan terjadi disini Api Penta Kosta ketiga disini Tahun 1910 Yang namanya Jerusalem of the East Yerusalem di timur itu Korea Korea itu Yerusalem Artinya pusat kegerakan Itu di timur Itu Korea Korea masih satu Tahun 1910 Kemudian sudah terjadi pecah perang Saudara Korea utara komunis Gak boleh Tuhan Gak boleh ada gereja Gak boleh ada nama Yesus Korea selatan kebalikannya Melanjutkan kegerakan Saudara-saudara Apa yang terjadi di Korea utara Oh sebelumnya Gambar sebelumnya Rajanya Pemimpinnya yang disembah Gak ada itu namanya Nama Yesus Gak ada itu namanya Alkitab Di Korea selatan Kebangkitan gereja luar biasa Gereja yang paling banyak Awakening the dawn Di atas muka bumi itu Korea Awakening the dawn itu Membangunkan fajar Lebih cepat dari kita Kalau kita masih doa fajar Kalau dia membangunkan Jadi belum fajar Kalau fajar itu jam berapa Saudara Fajar itu jam 5 Jadi mulai doa itu jam 4 Setengah 5 Jam 3 Yang begini itu banyak Saudara di Korea Doa-doa Apa yang terjadi Saudara Korea mengalami Pertumbuhan growth Ekonomi yang luar biasa Yang keatas itu South Korea Ini perbandingan dua negara Satu tanpa Yesus Yang satu plus Yesus Yang naik keatas yang merah Itu South Korea Saudara tahu Kemiskinan luar biasa di Korea Utara Miskin yang intang Padahal semua udah diatur pemerintah Harusnya kan Harusnya lebih gampang ya Miskin luar biasa Kenapa gak ada Tuhan Ini yang bikin-bikin penelitian Bukan Julita Manik Saudara Ini adalah peneliti dari Harvard Mereka bilang apa Ternyata bagus itu kalau ada Tuhan di dalam satu negara Negaranya maju Populasi kekristenan Saudara Dari tahun 1910 itu hanya 0,1% Naik jadi 30% Megachurch di antara 30 besar gereja megachurch di dunia 6 di antaranya South Korea Megachurch loh Saudara Yang jemaatnya itu ratusan ribu keatas Dan tahun 1910 miskin Jadi waktu Yerusalem of the East itu masih miskin Sekarang salah satu 12 negara paling bertumbuh di dunia Dulu bawa Samsung kan malu kan Dia sembunyiin kok gini kalau bawa Samsung di Bali Jangan kelihatan ditempel pakai stiker tuh pereknya Ya Saudara ya Malu loh Blackberry dong Bahasa Amerika iPhone Samsung Sekarang Saudara Wih Samsung udah gak malu LG udah gak malu Saudara lihat tuh Sepak bola Piala dunia Samsung LG Kia Apa lagi semua Korea Basketball sama Suami saya penyuka basketball Semuanya Korea Saudara Kenapa? Karena ada gereja berdoa Terjadi hal-hal yang impossible Nah mertua saya itu dulu Atas militer di Jepang Tahun 70-an Jadi dia bilang begini Baru-baru ini udah sepuh Mau ke Korea Jadi waktu dulu jadi atas militer kan suka ngunjungi negara-negara tetangga termasuk Korea Nah waktu dia mau ke Korea Nah mertua saya ini udah tua Gak pernah nonton film Korea Gak boleh lihat berita Korea Jadi dia dalam bayangannya Karena tahun 70-an Saudara Indonesia Jakarta lebih maju dari Korea Lebih maju jauh Itu bundaran H itu Saudara udah paling top lah itu dibanding Korea Jelek miskin Saudara Jadi dia pergi dengan usia yang sepuh dengan bayangan begitu Saya bilang salah bawa Yang dibawa jangan ipar Harusnya saya penggemar Korea Korea drama gitu Saya yang dibawa Salah Saudara Begitu sampai saya dia terbengong-bengong Kok Korea jadi maju sekali Korea maju sekali Jakarta Indonesia jauh tertinggal Kenapa Saudara? Kereja berdoa Pengirim misionaris kebesar di dunia itu Amerika Nomor dua Saudara tau Korea Dan terjadi hal-hal yang tadi kita doakan Impossible terjadi Saudara tau yang impossible nya apa? Upagang Namstai Lagu model begitu ditonton satu miliar orang Pertama yang break record di Youtube Saudara Upagang Namstai Nah sekarang ini udah melihat tanda-tanda nih Aku syantik Aku syantik Udah 200 juta Saudara Udah 200 juta Saya bilang Tuhan saya lagi nunggu nih Saudara lihat itu Itu film telenovelanya Korea dramanya Nggak masuk akal bisa nembus seluruh dunia K-pop Nggak masuk akal Saudara Saudara kalau nonton film korea drama itu Temanya cuma Jadi itu aja Pacaran ditentang orang tua Dipisahkan Kemudian sakit kanker Dan berpisah di bandara Itu Saudara nggak ada Si Incheon pasti ada Incheon Rumah sakit Kereta api Pasti ada Saudara ya Kok bisa digemari Orang kayak Kayak dibodohin gitu loh Saudara Penggemarnya gila-gilaan Karena digila-gilain Makanya sekarang Saudara orang operasi plastik Oplas bukan ke Jepang Korea Maju sekali Saudara Nggak maksudnya Saya bilang Tuhan Waktu gereja di Indonesia Berdoa Makin banyak yang membangunkan Fajar Maka akan terjadi Gegerkan di Indonesia Dan terjadi hal yang mustahil Sinetron putri tertukar Akan digemari seluruh dunia Orang seluruh dunia Masuk akal Kok bisa ya Bisa Saudara Lagu-lagunya Seperti upah Gangnam Style Rasanya mustahil Saudara kok dengar musiknya Enak nggak Aneh kan Bajunya Orangnya juga Kayaknya nggak cocok gitu Saudara Untuk digemari seluruh dunia Nanti akan terjadi Kapan itu terjadi Kalau gereja Berdoa Bagi bangsa Kalau gereja Membela Bangsa Saudara Itu akan terjadi Dan gereja Bangsa ini Akan jadi pengirim Isi yang luar biasa Saya kaget sekali Waktu pelayanan ke kendari Saya lihat orang Korea itu Banyak dimana-mana Saudara Saya ini penggemar Korea Saudara saya kaget Ini saudara lihat gambarnya SD Negeri Karya Baru Saudara Kalau tulisan Korea itu kan Ada bunder-bundernya Beda sama Mandarin ya Sama Jepang ya Ada bunder-bundernya Ini saudara Ini di kendari Saudara Sulawesi Sekolah dasarnya Kenapa ada bahasa Korea Emang ada orang Korea Lagi belajar situ Orang di sana Tidak bisa baca huruf Latin Jadi kalau orang di sana Yang baca yang Koreanya itu Jadi yang Korea di bawah itu SD Negeri Karya Baru Itu tulisannya itu saudara Kok bisa Terus di sana Nama jalannya Jalan Kompleks Pendidikan Yang di atas Tidak bisa dibaca Jadi orang sana Bacanya yang bawah Terus kalau belajar Matematika Saudara Nah ini Lagi nulis Ini muridnya Tidak bisa baca huruf Yang kita biasa Baca Indonesia Dia enggak bisa baca Bacanya yang bunder-bunder ini Kenapa bisa yang baca Yang bunder-bunder ini Karena mereka buta huruf Yang ke sana Misionaris Orang Korea Kenapa bisa Misionaris orang Korea ke sana Di seluruh dunia Nomor dua Terbesar Yang mengirim ke seluruh dunia Sesudah USA Adalah Korea Selatan Apa enggak negerinya diperkan Saudara Sekarang jangan Jangan anggap remeh ya Made in China Sekarang handphone Huawei Sudah Menyodok penjualan iPhone Bukan saya endorse Huawei Soalnya Tapi saudara lihat Produksinya masuk di mana-mana Kenapa terjadi Apakah kebetulan No Saat ini Populasi gereja terbesar Di dunia Bukan lagi Korea China Jutaan Underground Doa Di sana doa Lebih giri lagi Saudara Mereka berdoa Untuk bangsanya Mereka doa Makanya terjadi Saudara Pemulihan ekonomi Makanya kalau saudara mau Perusahaan saudara sebesar Samsung Sebesar LG Sebesar iPhone Apple Saudara harus doa Buat Indonesia Ayo tim press and worship Harus doa Dari sekarang Amin Kenapa bangsa Israel Di pembuangan itu Mereka menjadi bangsa Yang disukai Kenapa Tiga kali sehari Doa Dania Tiga kali sehari Mau pemerintahan yang mana pun Berjaya Karena bukan pemerintahnya Tapi Tuhan Yang pegang hati pemerintahnya Saudara-saudara Ketika akan terjadi atas Indonesia Saudara bergairah Mulai sekarang speak blessing doa Tiga kali sehari Seperti dania Saya kasih resep sama saudara Kan kita gak punya Kita bukan pendoa Penjaga menara Yang selalu ingat jam doa Saya kasih resep gini Supaya gampang buat jemaat Setiap saudara doa makan Loh masa doa makan Si bu Kayaknya kok gak holy banget Loh holy itu Setiap kali doa makan Saudara doa untuk Indonesia Tuhan lawat negeriku Setiap lutut berterus Setiap lidah mengaku Jayalah bangsaku Shalom atas Tiga kali sehari Kan makan gak pernah lupa doa toh Gak pernah kan Nah setiap kali saudara doa Siapkan saudara melintas Di daerah kompleks Saudara Lepaskan berkat Lepaskan berkat Semakin banyak jemaat Tuhan yang ngerti posisinya Saya tinggal tunggu waktu Tinggal tunggu waktu Ada IPOP Indonesian POP Benar saudara Saya dari sekarang udah ngomong Saya ngomong dari sekarang Akan terjadi Produk-produk Indonesia Makanya saudara siap nih Yang punya perusahaan Produk saudara itu Nanti orang bangga pegangnya Made in Indonesia Saudara bahasa Inggris Dengan logat Jawa Nanti orang-orang waktu Indonesia Menjadi Menjadi Berkat bagi bangsa-bangsa Seperti kita ngeliat Cinta Lora Keren sekali bahasa Indonesianya Logat Amerika ya Nanti orang-orang bilang Keren sekali bahasa Inggrisnya Logatnya Jawa Saya enggak main-main saudara Tapi itu terjadi apa saudara Saat kita berdiri Bagi Indonesia Saya kalau ajak lagu ini Boleh tepuk tangan Tuhan Saudara mungkin enggak tahu ya Tapi kita mau Speak blessing buat Indonesia Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Biar kemuliaan Tuhan akan diatakan Ku ucapkan berkat Terima kasih telah menonton